Assalamualaikum Wr Wb pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya silahkan nanti subscribe di bahan ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya, terima kasih oke langsung saja saya becahkan pertanyaan dari Ibu Ira Sarma, pertanyaannya begini saya mau tanya, saya KB yang 3 bulan usia anak sudah 1 bulan dan saya menyusui, saya hari tanggal 7 awal bulan September, setelah itu habis haid sampai tanggal 27 dan setelah 3 hari berhenti sekarang datang kembali seperti haid biasa, tolong solusinya oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi ini Ibu setelah melahirkan, usia usia bayinya itu sudah baru 1 bulan terus kemudian KB sontek yang 3 bulan terus kemudian haid ya haid tanggal 7 sampai dengan tanggal 27 terus berhenti 3 hari terus haid lagi jadi ini adalah suatu siklus haid yang memanjang ya ini karena pengaruh dari sontek KB ya sontek KB itu pengaruhnya bisa haidnya memanjang memendek flag flag seperti itu ya jadi Ibu ini solusinya adalah harus meminta obat untuk menghentikan haidnya ya haid yang terus menerus itu ya nanti karena kalau haidnya terus menerus terjadi Ibu bisa anemia ya jadi kekurangan saudara merah terus kemudian karena pengaruh dari sontek KB awal ya ini karena masih penyesuaian hormon itu hal itu bisa terjadi jadi perlu mendapat terapi pengobatan agar haidnya tidak lama ya tidak terlalu lama terus kemudian flag flag seperti itu memang KB sontek baik 3 bulan 1 bulan itu bisa berpengaruh ke haid bisa haidnya hanya flag flag bisa tidak haid bisa haidnya memanjang dan banyak seperti itu ya kalau di awal terjadi jadi kalau lebih dari 10 hari ya ibu ini bahkan 20 harian ini adalah suatu gangguan gangguan haid memang karena hormon sontek KB jadi perlu mendapatkan pengobatan untuk menghentikan haidnya agar tidak terlalu lama seperti itu dan juga terapi agar ibu tidak mengalami kekurangan saudara merah atau anemia seperti itu bisa meminta obatnya itu ke tempat sonteknya sembari untuk melihat perkembangan selanjutnya kalau perkembangan selanjutnya ibu sudah diberikan terapi terus tetap terjadi seperti itu jadi bisa dipertimbangkan ganti kontrasepsi yang lain karena masih menyusui jadi kontrasepsi yang lain yang diperbolehkan bisa kontrasepsinya itu bisa implant implan atau susuk itu kalau implan atau susuk itu hormonnya kurang lebih sama dengan suntekabit 3 bulan ini terus kemudian kalau IUD atau spiral biasanya disebut begitu itu adalah tanpa hormon tanpa hormon hanya merupakan alat jadi haidnya itu teratur tetapi lebih banyak terkadang terjadi sedikit kontraksi kontraksi pada perut seperti itu oke jadi sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye